Halo, kembali lagi di channel Belajar Wiji. Di video kali ini, saya akan kasih tahu gimana caranya sharing network lewat aplikasi Rwiji Cloud. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit membahas tentang apa itu fitur network sharing. Jadi, network sharing ini adalah fitur yang memungkinkan si pemilik jaringan untuk membagikan jaringannya ke akun lain. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan kasih contoh-contoh skenario-nya. Yang pertama, bisa jadi sebagai nilai tambah bagi penyedia layanan internet ke pelanggan. Contohnya, pemilik properti seringkali update nama atau password wifi. Bisa jadi hotel atau sekolah pada saat event-event tertentu. Atau bahkan pelanggan rumahan. Jadi, untuk ubah konfigurasi ini, tidak perlu lagi kontak ke ISP-nya. Jadi, pemilik properti bisa langsung eksekusi tanpa perlu menunggu action dari penyedia layanan internet atau ISP-nya. Contoh yang kedua, yang sifatnya rutinitas. Contoh, ketika IT manager dan IT staff ingin sama-sama mengelola jaringannya. Oke, dan contoh yang ketiga, sifatnya incidental. Atau ketika pelanggan perlu bantuan untuk mengecek jaringannya, mereka bisa share network-nya ke ISP atau ke akun lain yang sudah pengalaman. Oke, tambahan informasi teknis. Jadi, hanya master account saja atau pemilik network yang bisa share network. Nah, jadi, akun si penerima network tidak bisa share ulang ke akun lain. Nah, oke. Dan kenapa alasan fitur ini dibuat? Sebenarnya, agar memudahkan pemilik akun RUIGI Cloud untuk mengelola atau memonitoring jaringan yang menjadi hak mereka. Jadi, secara teknis, nanti pemilik jaringan harus memberikan hak akses ke akun yang dituju atau si penerima. Jadi, bukan sharing akun atau username password, tapi objek networknya. Nah, sebab itu bisa dibilang ini lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita bisa melakukan network sharing dari website dan aplikasi RUIGI Cloud. Nah, ini bisa berupa kode atau URL. Gimana caranya? Langsung saja saya tunjukkan videonya. Oke, kita buka aplikasi RUIGI Cloud-nya. Kemudian kita klik Project. Oke, setelah itu kita cari network mana yang mau kita share ya. Kita klik tiga titik ini di pojok kanan. Kemudian klik Share. Lalu kita klik Start. Nah, kita bisa pilih mau read and write atau read only. Oke, kita copy kodenya. Oke, confirm. Nah, saya akan pakai multiple accounts. Jadi, saya buka aplikasi RUIGI Cloud di satu handphone yang sama ya, untuk menunjukkan bagaimana caranya menerimanya. Oke. Nah, ketika ini sudah diterima, sudah di copy oleh akun si penerima, nanti akan ada pop-up yang muncul. Oke, jadi tinggal klik OK saja. Kemudian kita lihat di menu Project di bagian Share Project. Oke. Nah, sekarang akun penerima sudah bisa memanage jaringan dari akun lain, dari master account. Oke. Nah, kita bisa lihat topologinya, atau kita mau nanti kita bisa menambahkan SSID, ataupun mengubah password. Nah, ini bisa dilakukan oleh akun penerima juga, karena sudah read and write. Oke, dari akun master, dia bisa memonitoring siapa saja yang menerima networknya. Oke, di sini ada dua akun yang menerima jaringan ini. Atau kita mau mengubah permissionnya, hak aksesnya dari read and write ke read only, atau juga bisa cancel sharing. Jadinya, akun yang sudah diterima, itu bisa hilang. Nah, ini sudah tidak bisa melihat lagi network yang tadi ya. Oke, sekian penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.